Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman hari ini semoga kabarnya baik ya minal airin mofa izin mohon maaf lahir batin udah lama banget gak ketemu di youtube teman-teman juga udah lama banget pasti gak nonton youtube aku aku juga udah lama banget gak bikin video youtube mohon maaf ya aku baru upload lagi ya pokoknya aku minta doanya aja biar akunya rajin lagi untuk bikin video youtube gitu karena kemarin bulan puasa aku tuh bener-bener fokus untuk di bulan puasanya terus aku juga fokus sama keluarga aku jadi untuk bikin video tuh aku skip-skip dulu aja karena bikin video youtube itu lumayan durasinya agak panjang ya oke kita ceritanya nanti aja sekarang temenin aku untuk belanja bulanan dulu nah jadi aku tuh baru belanja bulanan lagi ya setelah dari apa ya dari sebelum puasa kan aku terakhir belanja bulanan dan ini aku baru belanja bulanan lagi kemarin tuh kehalang sama lebaran aku sengaja mau belanja bulanan nanti aja setelah lebaran dan aku belanja bulanannya juga di ada sualian aja yang deket-deket dari rumah karena kalau ke hari-hari itu kan lumayan agak jauh ya jadi kalau ke hari-hari itu pas lagi ada waktu kosongnya banyak terus kita juga lagi apa namanya lagi enak lah untuk ke hari-hari jadi sekarang kita pilihnya yang deket-deket aja mumpung suami masih di rumah nih suamiku masih libur jadinya aku bisa manfaatin waktu nah ini aku habis ambil minyak aku ambil minyak 2 liter 2 liter jadi 4 liter terus ini aku juga ngambil per bumbu-bumbuan disini tuh aku bingung ya karena banyak banget pilihan bumbu jadi aku gak tau nih mau ambil bumbu yang mana ini suamiku minta ambilin micin sasa aku ambil aja yang paling kecil karena kan aku jarang juga ya masak pakai itu jadi suami kadang suka pengen bikin telurnya pakai atau sambal pakai micin itu jadi aku ngambil yang paling kecil aja dan lanjut lagi di seberangnya ini ada tepung-tepungan seperti biasa juga aku tuh kalau untuk tepung-tepungan bikin kayak tempe tepung ataupun bikin ayam ditepungin itu pakai tepung sasa serba guna gitu nah terus aku tim yang masih kadang pakai bumbu racik kadang diulek gitu ya tapi sekarang alhamdulillah ada kemajuan sedikit sih ya aku kadang sekarang untuk bumbu sayur sop kayak gitu terus aku juga sempet kemarin bikin sayur asam aku pakai bumbu sendiri jadi diulek sendiri kalau lagi rajin tapi kalau lagi gak rajin yaudah pakai bumbu racik aja terus aku juga ini ngambil mentega rimba deh tadi itu sebenernya pengen turun cuman aku tahan dulu aja disini nanti turunnya di bagian yang lain ribet udah besar banget ya temen-temen perasaan baru kemarin kayaknya baru lahir tapi ternyata sekarang tuh anaknya tuh udah gede banget nah ini aku sekalian bikin video untuk di instagram ataupun di tiktok jadi pakai handphone suami suami pakai handphone aku untuk ngevideo innya gini deh kalau bikin konten tuh gak bisa semuanya dibarengin gitu ya udah dirajinin gitu jadi kadang harus fokus ke satu tempat gitu aku tuh mau fokus di IG atau mau fokus di Youtube tapi ya mungkin kalau sebenernya kalau diusahain untuk dua hari sekali upload video itu kayaknya bisa-bisa aja cuman kemarin tuh akunya gak nyempetin gitu loh temen-temen soalnya aku ngerasa di bulan puasa tuh kayak yang bener-bener sibuk banget dari aku bangun subuh terus nanti bangunnya lagi tidurnya bangunnya pokoknya kayak rasa sibuk banget deh terus waktu tuh kayak sempit banget terus tidur aku juga cuma sebentar jadi kayak gak ada waktu aku untuk bikin video nah sekarang udah hari-hari biasa kan semoga semangat aku menggelora lagi oke tadi belanja apa aja tuh aku lupa jadinya terus sekarang kita ada di bagian sini ini tuh Rimba pengennya ngadep ke depan gitu ya jadi aku ngedorongnya kayak gini dia pengen ngadep ke depan ya biar bisa melihat pemandangan kali ya nah ini aku lagi ambil cemilanya Rimba dulu yang merek alami gitu dia lumayan suka sih sama ini kadang juga ini aku lagi compare sama suami aku di tempat sana lebih murah gitu ya di sini agak mahal bedanya tuh hampir 7.000 gitu tapi kata suamiku ambil aja satu mah gak apa-apa kalau untuk pampers aku gak pernah beli di sini aku belinya di Raja Susu temen-temen pasti tau kan Raja Susu tuh dimana di tempat di daerah mana aja biasanya susu ada jadi aku selalu beli pampersnya stok selama satu bulan tuh disitu nah lanjut lagi ini ada di pengharum ruangan ada bagun juga aku ngambil pengharum ruangan yang dahliah karena aku lagi senang sama wanginya dahliah ya aku ngambil yang cari blesem kalau gak salah tadi tuh terus selanjut lagi aku mau ambil pencuci untuk cuci piring waktu dulu itu aku ngerasa kayaknya 2 liter aja sebulan aku untuk masak-masak di rumah cukup tapi sekarang aku gak cukup ngerasanya aku sekarang tuh sebulan bisa ngabisin minyak tuh sekitar 3 liter sampai 4 literan untuk masak karena setiap hari tuh aku hampir masak bahkan kadang kalaupun aku gak masak pokoknya ada aja yang dibikin gitu di rumah jadi kompor tuh selalu nyala dan dapur tuh selalu ngebul Alhamdulillah ya berarti akunya masih sehat masih dikasih kesehatan untuk masak-masak di rumah nah di bagian sini di warna-warni senang banget ya ngeliat warna-warni gini aku sambil bikin video juga untuk story beginilah ya dibalik layarnya terus disini aku mau nurunin rimba aja kata suami ikut diturunin aja karena dia pengen turun deh tadi tuh sebenernya gak betah duduk-duduk aja yaudah akhirnya turunin rimba deh dan dia sigap untuk main sana sini rimba nih kan udah masanya toddler ya temen-temen jadi super-super aktif banget aku tuh sekarang udah pergi berdua tanpa suami aku tuh kayaknya udah capek banget deh pokoknya udah gak sanggup karena anaknya bener-bener super aktif banget dia tuh maunya tuh main-mainan gitu pokoknya kalau ada playground gitu wah dia tuh udah ngerti sama mainan jadi dia tuh pasti bolak-balik ke playgroundnya nah ini aku lihat ada mangkuk gitu disini murah ya harganya cuma 6 ribu aja jadi mangkuk bening gitu aku udah punya sih di rumah aku beli di jaya makmur tapi disini tuh lebih murah lagi harganya tapi cuma satu aja sih yang bagus terus menurut aku yang bentuknya yang lainnya biasa-biasa aja nah ini aku juga tadi ambil sabun aku ambil sabun seperti biasa 4 terus aku juga ambil sampo aku pake yang sasetan nih temen-temen samponya pokoknya kalau untuk sampo kayak gitu-gitu tuh lebih enaknya tuh yang rencengan gitu loh jadi udah ada takarannya terus lanjut lagi ini aku tadi udah ngambil paste gigi sama singkat gigi yang baru juga lanjut di lorong sebelahnya oh iya gimana kalian udah pada belanja bulanan belum apa sebelum lebaran udah pada belanja bulanan atau ada yang di skip dulu tadinya sih aku niatnya gak akan belanja bulanan dulu nih di bulan ini karena aku mikir masih banyak gitu ya ternyata diliat-liat udah banyak yang habis juga akhirnya mau gak mau di pertengahan bulan ini aku harus belanja bulanan untungnya masih ada spare ya nah oke lanjut lagi tadi di bagian apa sih aku lupa deh nah ini aku ngambil susu ultra terus aku juga ngambil susu ultra untuk aku juga disini tuh waktu bulan puasa aku tuh lumayan ngambil susu ultranya banyak karena untuk bikin apa namanya sop buah sop buah naga gitu lah temen-temen aduh aku bikin video youtube waktu bulan puasa tuh sedikit banget ya gak banyak jadi gak kayak tahun-tahun lalu aku juga agak sedikit nyesel sih ya karena aku gak memanfaatkan momen-momen itu nah aku udah sih belanjanya itu aja gak terlalu banyak-banyak juga aku juga nih tadi ngambil pisang untuk cemilan-cemilan riba nanti terus udah gitu kita langsung ke kasir deh buat bayar karena sekarang tuh aku udah gak pernah beli cemilan-cemilan lagi ya soalnya apa ya kayaknya yang bikin boros tuh di cemilan juga sih ya jadi aku tuh cemilan kadang sekarang belinya untuk di kue-kiluan lebih murah terus aku juga sekarang di rumah masih punya banyak kue lebaran nah sekarang lagi ngantri mau bayar dan alhamdulillahnya aku tuh pas bayar gak over budget ya temen-temen aku juga tumbe nih abis sekitar 500 ribuan aja untuk belanja bulanan ini wah riba nguap dia udah ngantuk banget sebenernya nih kayaknya jadi abis ini tuh aku makan gak lama abis makan kita pulang udah gitu nimbangnya tidurnya di jalan sampai rumah karena aku gak tau kenapa kadang tuh aku belanja bulanan bisa 600 atau 700 ribu padahal itu udah aku pilihin yang bener-bener aku butuhin di rumah aja dan aku gak pernah ngambil merek yang lain-lain tapi kadang suka mahal gitu barang-barang pokok sekarang tuh kali ya dan alhamdulillah bulan ini aku tuh belanja cuman 500 ribu aja nah ini aku lagi makan di Hawkband dulu ada di sebelah ada suara layar agak jalan sedikit kita main dulu disini teman-teman yang main di playground ini sambil makan nah dia tuh udah deh happy banget kalo ngeliat anak-anak kecil gitu dia suka teriak-teriakan sendiri padahal anak kecil ngajakin main tapi dia kayak kesenangan ketawaan sendiri gitu nah ini barang-barang belanjaan aku aku titip aku titip dulu disana jadi nanti setelah makan baru aku ambil deh belanjaannya nah udah selesai makan udah selesai main gak lama sih kita lanjut pulang nah ini aku udah ambil barang-barangnya udah gitu lanjut pulang deh makasih teman-teman udah nonton video aku tungguin lagi video aku selanjutnya ya semoga akunya bisa terus tetep konsisten untuk upload video sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati